Ada juga sebuah video berdurasi 1 menit 4 detik yang menampilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir yang tengah melakukan dialog dalam program Talkshow atau Visi Nasional dan dipandu oleh Najwa Sihab. Dalam postingan itu, terdapat tambahan narasi, Selamat bagi Anda yang sudah vaksin COVID. Anda dikontrol sampai mati. Klaim barcode pada vaksin COVID dapat mengontrol manusia sampai mati tidaklah benar. Barcode yang dimaksud merupakan barcode yang ada pada kemasan vaksin dan berfungsi sebagai identitas vaksin. Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir tentang barcode pada vaksin COVID ini bertujuan untuk mendata vaksin yang tersedia dan menghindari pemalsuan vaksin. Menurut Arya, jika vaksin palsu beredar dan digunakan, maka akan membahayakan masyarakat dan kekebalan terhadap vaksin COVID tidak terjadi. Terima kasih telah menonton!